Ya Rav, disini hamba berterima kasih kepadamu, telah mempertemukan hamba dengan orang-orang baik, telah mempertemukan hamba dengan orang-orang dengan latar belakang yang sama. Mereka kekuatan besar Raudetul Jannah, pemakaman COVID-19 Samarinda, tidak semua orang tahu bagaimana rasanya jadi kami. Tidak semua orang tahu bagaimana rasa terburuk kehilangan bapak, ibu, suami, istri, anak di saat pandemi. Tidak semua orang tahu bagaimana rasa terburuk kehilangan bapak, saya pernah kata dengan ibu-ibu, anaknya meninggal dunia, gila. Kenapa? Karena tidak pernah melatih diri untuk bersabar terhadap ujian dan coba. Kalau kita sedang diuji, pada hakikatnya kita akan naik kelas. Jadi bapak, ibu sekalian yang ketika diuji oleh suaminya, istrinya, anaknya, kakaknya, bapaknya, ibu yang meninggal dunia, bersabar dengan ujian itu, maka pada hakikatnya bapak, ibu sekalian sudah naik derajatnya. Mewakili panitia penyelenggara acara, peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara yang insyaallah barakah ini. Banyak pertanyaannya nanti orang kaya, Pak. Dari mana itu anakmu punya behel? Ditanya semua itu. Dari mana itu istrimu tiap bulan ke salon belecing? Dari mana kau dapat? Kalau dilihat gajimu sebagai pegawai negeri, tidak mungkin kau bisa beli itu mobilmu. Dari mana kau dapat itu mobilmu? Hati-hati. Das Atlatib. Dari mana kau dapat itu cincimu? Saya dikasih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang Allah yang maha mengumpulkan. Kumpulkanlah almarhum ini, almarhumah ini. Berserima gulungan orang-orang yang mati syahid, gulungan orang yang mati suhada, serta gulungan orang-orang yang mati suhada. Jalangan orang-orang yang mati suhada. Jalangan orang-orang yang mati suhada, dia 1-9. Jalangan orang-orang yang mati suhada,